Taisi Marukawa Taisi Sapa So Saya tahu banyak pemain Jepang datang ke sini karena saya tahu musim lalu Marukawa bermain sangat bagus katanya menambahkan Soya Mamoto baru saja diresmikan sebagai rekrutan pembaru persebaya Surabaya Kabar tersebut diketahui melalui Instagram resmi klub peralias baju ijo pada Rabu 1 Juni 2022 kemarin Sebelum bergabung dengan tim berjuluk baju ijo Soya Mamoto bermain untuk klub Montenegro FK Iskra Ia menjadi pemain Jepang ke-6 yang mewarnai Liga 1-2-0-2-2-2-0-2-3 5 nama lainnya adalah Rensi Yamabuchi Arema FC Ryotanoma Barito Putra Kei Hirose Borneo FC Kodai Ida Rans Nusantara FC Dan Taisi Marukawa PSIS Semarang Taisi Marukawa menjadi fenomena di Liga 1-2-0-2-1-2-0-2-2 kemarin Ia berhasil mencatatkan 17 gol dan 10 asis dari 32 penampilannya bersama persebaya musim lalu Ia menampilkan kualitas permainan di atas rata-rata dengan etos kerja yang sangat tinggi Sehingga banyak kemudian klub Liga 1 yang menaruh minat besar terhadap pemain asal Jepang Dengan mengacu kepada lesatan Taisi Marukawa di Liga 1-2-0-2-1-2-0-2-2 Persebaya Surabaya pun seperti ketagihan bekerja sama dengan pemain Jepang setelah semusim bekerja bersama Taisi Marukawa Soyamamoto pun coba mengikuti jejak Taisi Marukawa di Persebaya dan akan berupaya memaksimalkan kesempatan ini Jadi kami, para pemain Jepang harus menunjukkan potensi kami dan apa yang kami bisa tutur penyerang berusia 25 tahun itu mengakhiri Terima kasih telah menonton!